Intro Ma'asir al-mu'minin Jama'ah khimakumullah Lantas yang kedua Untuk mendapatkan kemudahan hidup adalah Wattaka' Bertakwa kepada Allah Bagaimana cara kita Mengambil atau menjadikan diri kita Sebagai orang yang bertakwa Untuk kita perlu tahu Apa itu arti takwa Para ulama mendefinisikan takwa Dengan imtisalu awamirillah Wajtina bunawahihi Bahwa mengikuti dan melaksanakan Perintah-perintah Allah Dan menjauhi seluruh larangan-larangannya Allah Itu adalah konsep takwa menurut para akhli Tetapi Imam Ali R.A Imam Ali Karamalu Wajha Beliau mendefinisikan bahwa Taqwa itu At-taqwa hiya Al-khawpu bin al-jalil Bahwa taqwa itu Ada empat kriteria Kata Imam Ali Yaitu yang pertama Al-khawpu bin al-jalil Takut dengan Tuhannya Maka orang yang bertakwa itu Dia akan selalu takut dengan Allah Setiap langkahnya Setiap kerjanya Dia pasti berpikiran apakah ini bertolak belakang Dengan perintah Allah atau tidak Kenapa? Karena ada takut di dalam dirinya Peruk dipahami Bahwa konsep takut Itu ada dua hal Ketika takut terhadap kholik Ketika kita takut terhadap sang pencipta kepada Allah Maka yang dilakukan adalah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Berbeda halnya Dengan takut kepada makhluk Ketika kita takut kepada makhluk Kita takut kepada binatang buas Maka yang kita lakukan adalah Kita menjauhi dari binatang tersebut Tetapi tidak Dalam konsep al-khawpu bin al-jalil Takut terhadap pencipta Kita harus mendekat diri kepada Allah Dengan jalan apa? Yaitu dengan jalan banyak melaksanakan Sholat Masyirul mu'minin Jamaah Ikhwatul iman Filah Bahwa Rasulullah s.a.w. menggariskan di dalam hadisnya Yang mengatakan Bahwa posisi yang paling dekat Antara hamba dengan Rabjah Dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud Maka kata Rasulullah s.a.w. Paksiru doa Maka perbanyaklah doa Itu adalah konsep takut kepada Allah Lantas yang kedua Parameter yang kedua yang Imam Ali sebutkan Adalah Wala amalu bitanzil Orang yang bertakwa itu Dia akan selalu Berpedoman terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. Setiap hidupnya Setiap langkahnya Kerjanya Pasti berpedoman terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. Hal ini bagaimana tergambar Di dalam pesan Rasulullah s.a.w. Di dalam hadisnya Yang mengatakan ketika beliau menjelang wafatnya Beliau mengatakan kepada para sahabatnya Aku tinggalkan dua warisan besar Dua warisan besar Ketika kalian berpegang teguh kepada dua hal ini Kalian tidak pernah akan tersesat di dalam hidup Para sahabat bertanya Allah wahiyah ya Rasulullah Apa itu ya Rasulullah Kata Rasulullah s.a.w. menjawab Wahiyah Al-Quran Wa sunnatu Rasulullah Dia adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. Maka oleh sebab itu Orang yang bertakwa selalu berpedoman terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. Bagaimana dia berperilaku Bagaimana dia berbicara Bagaimana dia berjalan Itu berprinsip terhadap apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulullah s.a.w. Maka ketika berpegang teguh terhadap dua hal itu Insya Allah kita akan menjadi orang yang Al-amalu bitanjil Kita berpedoman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah s.a.w. Lantas yang ketiga Konsep takwa kata Imam Ali Adalah Wa al-Qona'atu bil-Qolil Qona'ah Merasa cukup dengan yang sedikit Bahkan di dalam riwayat lain Dikatakan Wa ridho bil-Qolil Ridho dengan rizki yang sedikit Kadang-kadang Kita sekalian Kita selalu melihat ke atas Tidak pernah melihat ke bawah Maka apa yang hadir di dalam diri kita Kita tidak pernah bersyukur Karena kita selalu melihat ke atas Padahal kata Rasulullah s.a.w. Mengingatkan kepada kita Lihatlah ke bawah Kepada orang yang lebih di bawah kita Supaya apa? Supaya kita selalu bersyukur Karena apa? Karena konsep takwa adalah Al-Qona'atu bil-Qolil Kita selalu Qona'ah Kita selalu ridho Dengan rizki yang Allah berikan Meskipun itu sedikit Ketika kita ridho Ketika kita ikhlas Dengan rizki yang sedikit itu Insya Allah Kita akan menjadi orang yang Selalu bersyukur Atas ni'mat-ni'mat Allah Ma'asyiral mu'minin Ikhwatul iman fillah Itu adalah konsep yang ketiga Bahwa yang ketiga Allah Menggariskan Atau Rasul menggariskan Imam Ali Karamallahu wajah Memberikan pedoman Bahwa kita harus Qona'ah bil-Qolil Kita harus menerima Dengan apa Meskipun rizki kita itu sedikit Kita tidak akan tamak Kita tidak akan rakus Ketika kita Qona'ah bil-Qolil Lantas yang keempat Yang terakhir Bahwa Orang yang bertakwa Kata Imam Ali itu adalah Al-istidadu birrohil Dia akan selalu Mempersiapkan diri Untuk menghadapi kematian Orang yang bertakwa Orang yang beriman Sadar Bahwa hidup di dunia ini Adalah sementara Sementara ada hidup Yang paling kekal Yaitu Dimana di akhirat Tanti Maka ketika itu datang Ketika itu sadar Bahwa ada kehidupan Yang lebih abadi Maka orang yang bertakwa itu Selalu Istidadu birrohil Dia mempersiapkan diri Untuk menghadapi kematian Ikhwani Iman pillah Banyak diantara kita Yang ingin hidup baik Tapi lupa Atau kita tidak pernah berpikir Bagaimana supaya Akhir hidup kita itu baik Maka orang yang bertakwa itu Tidak hanya berpikir Untuk bagaimana hidup yang baik Tetapi mempersiapkan diri Bagaimana Akhir hidup Atau kematian yang baik Dia berharap Di akhir hidup itu Adalah husnul khatimah Itu adalah konsep Al-Istidadu birrohil